Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik aplikasi pesan Tiba pada saat perjalanannya Karena mungkin dalam perjalanan ada kemacetan dan sebagainya Pas di akhir perjalanan Jadi berubah Jadi 60 itu ataupun Dan seterusnya Nah apa yang ini termasuk juga Termasuk 2 lagi Bikin bisa dijelaskan Terima kasih setelah menuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi Jadi jasa perusahaan Ojek online itu Jadi pertama sebelum menjawab langsung Ke teknis pertanyaan yang Bapak sampaikan kita mulai dengan Mokodima Tentang pandangan Viki terhadap Ojek online Nah biasanya perbedaan Viki yang mungkin Bapak Ibu Dapatkan melalui broadcast di WA itu Antara boleh Dan tidak boleh biasanya bermuara Pada potret Memotret itu sebagai utang piutang Atau jual beli jasa Bagi beberapa orang yang menyimpulkan bahwa Hubungan hukum antara Antara Penumpang dan driver online ini adalah utang piutang Maka dia akan menyimpulkan bahwa ini Sama dengan giro Wadiah di bank syariah Yang tidak boleh ada diskon Titik haram di ujungnya Nah tapi kalau potretnya menyimpulkan bahwa ini adalah Jual beli jasa biasa Seperti halnya Ibu Aminah yang punya anak Menyewa ojek pangkalan Setiap hari membayar 10 ribu Nah kemudian karena si driver namanya Pak Ahmad ini Ingin punya customer langganan Maka dia bilang Ibu saya Gimana kalau kontraknya bulanan aja Jangan harian Nanti yang seharusnya Ibu bayar 300 ribu Saya diskon 50 ribu Jadi Ibu bayar 250 ribu Kalau ini dipotret sebagai jual beli jasa Tidak ada masalah juga Seperti halnya Ibu Aminah punya kontrakan Disewakan ke mahasiswa Dia bilang kalau kalian sewanya bulanan Maka 100 ribu Tapi kalau sewa 1 tahun Saya diskon 200 ribu Jadi cuma bayar 1 juta Jadi diskon dalam jual beli jasa Itu tidak apa-apa Tidak masalah Nah saya bersama standar syariah internasional Yang menjadi rujukan otoritas fatwa di dunia Bahwa jual beli jasa Dengan manfaat inden Manfaat tidak tunai Sedangkan fi tunai Itu diperkenankan Nah ini sesuai dengan salah satu standar Dalam standar syariah internasional Ayu Fidi Bahrain yang menegaskan Bahwa jual beli jasa Dimana manfaat diserahkan tidak tunai Nyicil oleh driver Sementara upahnya kita top up di saldo kita Maka itu tidak ada masalah Karena itu jual beli jasa Tetapi Karena yang kita top up itu berarti menjadi upah Bagi perusahaan Yang diwakili oleh driver Maka kita tidak boleh mencairkan Kita tidak boleh mentransfer Karena itu sudah menjadi hak milik mereka Itu yang pertama sebagai mukaddimah Yang kedua Setelah kita simpulkan bahwa jasa ini boleh diperkenankan Maka yang kedua Prinsipnya bahwa Kewajiban dari seluruh pihak Yaitu Penyewa berhak untuk menyerahkan upah Dan penjual Menyerahkan manfaat Sesuai dengan rute Dan jaraknya Itu merujuk pada kesepakatan awal Kesepakatan awal Kalau dari Cimanggis ke MUC ini Misalnya 35 ribu Dengan jarak tempuh sekian Maka yang jadi referensi adalah Kesepakatan awal Nah tetapi Kesepakatan awal Sehingga sebenarnya Tidak boleh ada perubahan Kecuali ada kesepakatan baru Sebenarnya Jadi kalau dalam Viki itu Yang jadi referensi adalah Kesepakatan Kalau memang ada perubahan Karena jarak tempuh yang berbeda Nah seharusnya ada Ada kesepakatan baru Selama tidak ada kesepakatan baru Apalagi tidak ada Penyebab Misalnya jarak tempuh yang bertambah Maka sebenarnya sih tidak Tidak diizinkan untuk Merubah kesepakatan Yang ketiga Nah karena aplikasi ini Sudah jadi Jadi kita berhadapan Dengan perusahaan Dengan seluruh aplikasi Dan ketentuan hukumnya Nah ini namanya Ukudul izan Atau jual paket Nah saat ini Rata-rata ini jual paket Dimana Pembeli tidak ada opsi Untuk menawar Jadi kita ke sualayan Dianggap pada saat Kita dorong pintu Memilih sualayan Maka Maka Kita sudah setuju Dengan seluruh ketentuan Kalau kita beli tiket Dari salah satu Maskapai penerbangan Maka kita sudah setuju Dengan seluruh ketentuan Yang diantaranya Kalau kita terlambat 15 menit Maka akan angus Nah itu namanya Jual paket Dimana pembeli Tidak ada opsi menawar Nah Ukudul izan Atau jual paket ini Juga Sudah dibahas Dalam lembaga fikih Internasional Organisasi Konferensi Islam Di Jeddah Yang memutuskan Bahwa jual paket ini Diperkenankan selama Diawasi oleh otoritas Agar si penjual Tidak sewenang-wenang Menerapkan ta'arif Demikian Wallah Selamat menikmati